Halo teman-teman semua selamat datang kembali di semesta blog hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mendaftar atau membuat blog baru di WordPress ya teman-teman di tahun 2020 kemarin saya sudah pernah buat videonya tapi tentu sekarang tidak relevan lagi di tahun 2024 jadi saya perbarui di video ini teman-teman teman-teman kita bisa masuk ke penelusuran Google teman-teman bisa ketikkan langsung WordPress seperti ini langsung di-enter aja kalau jumpa WordPress.com langsung teman-teman klik aja seperti ini dan ini adalah tampilan awal dari websitenya temen-temen jadi disini saya anggap teman-teman sudah punya email atau akun Gmail boleh email Outlook boleh Gmail Nah kalau misalnya sudah kita langsung klik mulai aja disini Hai teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini buat akun Anda kita lanjutkan dengan email kita Nah bisa dengan Gmail atau dengan Apple bisa juga dengan email yang lain Oke disini saya pakai gmail teman-teman Oke kita klik seperti ini nanti kita akan diarahkan ke buat situs ya teman-teman jadi kita tunggu aja prosesnya Hai Oke eh disini kita tentukan dulu nah nama blog kita atau domain kita atau kita klik aja yang yang pilih domain saya nanti Oke nah jadi maksudnya disini WordPress itu menawarkan domain eh langsung domain gitu teman-teman untuk kita beli tapi kita akan mau gratis ya jadi kita klik aja di bagian samping ini mulai gratis Oke eh kita tunggu sebentar prosesnya nah disini kita akan dikasih pertanyaan teman-teman apa tujuan kita membuat eh blog atau website ya sini misalnya ada perdona online impor konten promosi bisnis saya tulis dan terbitkan kita pilih tulisan terbitkannya teman-teman karena kita ingin membuat blog Oke disini kita buat judul situsnya yang dia bikin opsional tapi itu maksudnya bisa pilihannya nama blognya kita misalnya disini saya buat pertanyaan teman-teman dan kita bikin tagline kita atau slogan kita misalnya website yang membahas tentang guru misalnya seperti itu teman-teman atau pendidikan seperti ini baru kita lanjutkan Oke ada proses pertama disini ini dia akan minta buat konsep post pertama ini maksudnya tulisan pertama atau kita pilih desain nah disini kita lihat dulu desain kita temen-temen eh klik aja dilihat desain nah disini kita bisa pilih desain kita temennya yang kita mau sebenarnya kita bisa buat ini nanti tapi sekarang kita bisa tentukan temen-temen oke nah kalau blog itu bentuknya rata-rata seperti ini temen ya Oke kita coba klik yang bagian blog nah seperti ini biasanya blog itu seperti ini Oke kita klik aja kita bisa pilih warnanya temen-temen ya misalnya catan warna hitam ya di sini eh cuman ada pilihan hitam dan biru ya namanya juga gratis ya temen-temen kita pilih yang biru coba Hai oh disini cuman bisa pilih hitam dan biru temen-temen perpaduan warnanya nggak bisa ada yang lain jadi yang ini premium menurut-menurut aja harus di-upgrade Oke kita kembali kalau potnya kita pon gratis cuman dapat menggrat satu biji doang tapi enggak papa kita lanjutkan temen-temen oke di sini dia sedang proses untuk membuat blog kita kita tunggu aja prosesnya sampai selesai Oke ini sepertinya sudah hampir selesai teman-teman coba kita pastikan eh kalau misalnya tampilan itu sudah sesuai dengan yang kita mau nah ya teman-teman kita klik aja yang saya belum siap karena kita belum punya tulisan misalnya yang enggak ada masalah oke Hai nah eh ini domain yang dikasih sama kita temannya itu guru berkelas real.wordpress.com Oke nanti bisa disesuaikan seperti ini bisa disesuaikan baru untuk pengaturan situsnya udah ya kita atur seperti ini namanya juga gratisan jadi dapatnya terbatas jadi ada masalah teman-teman Oke ditampilannya di mode desktop ya di ini di tablet dan ini di handphone Oke Hai Nah kalau sudah sesuai nanti kita bisa lakukan pengaturan situs kita kita bisa pelik desain yang lebih baru tapi kita desain pilih yang ini teman-teman baru bisa pilih paket atau tadi kita pilih paket kita gratis Oke eh tulisan pertama kita belum ada Oke kita luncurkan situs nah kita klik di luncurkan situs Hai nah ini artinya kita sudah membuat blog kita walaupun belum terisi dengan tulisan Oke di sini ada kita selamat situs anda sudah aktif artinya ya kita bisa lihat situs kita di klik bagian ini teman-teman lihat situs ini dia guru berkelas realwordpress.com dan seperti ini dia teman-teman isinya Oke Hai kita teman-teman Nah untuk video berikutnya kita akan mulai berbenah blog kita sebelum kita isi dengan tulisan yang kita mau nah dengan begini kita sudah selesai untuk mendaftar dan membuat blog kita di WordPress teman-teman Nah jika kamu punya pertanyaan tentang WordPress ini bisa dituliskan di kolom komentar bela teman-teman segitu aja untuk hari ini jika kamu suka video ini jangan lupa like subscribe dan share channel ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya